Seorang bocah berusia 7 tahun di Jember ditemukan tewas setelah terseret arus sungai. Korban ditemukan setelah 2 hari dikabarkan hilang. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim sar gabungan dari Basarnas, TNI dan Polisi Kabupaten Jember akhirnya temukan jasad Dimas Ahmad Rafai. Bocah berusia 7 tahun ini ditemukan tewas mengapung di sekitar Bedungan Bedadung Rambi Puji Jember. Korban diduga terseret luapan air sungai Bedadung. Pencarian waktu hari itu? Ya, pencarian waktu hari itu kita langsung dengan Koramil, mosek dengan Koramil, dengan tim dari Basarnas, dan juga BPD setelah masyarakat, terus turun sungai itu. Bahkan saat hajat itu sudah ada satu yang mau menolong. Tapi karena gerasnya arus, sudah ditarik, ya enggak menutupi. Akhirnya terlepas. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dibawa ke RSU Dr. Subandi untuk dilakukan autopsi. Makfud Sunarji melaporkan untuk NET.